Dua orang ikut diamankan saat menangkap pemburunan terduga teroris AS alias Abu Rafa di Bangka Belitung. Mereka diduka memiliki hubungan keluarga dengan terduga teroris tersebut. AS dan dua orang ditangkap dalam operasi yang dilakukan oleh Densus 88 anti-teror dan personel Polda Bangka Belitung. Beberapa waktu lalu, AS sempat kabur dari Mapolda Bangka Belitung saat dilakukan pemeriksaan oleh polisi. Ia kemudian berhasil ditangkap kembali pada Senin 6 Juli 2021 malam bersama dua orang lainnya yang diketahui masih memiliki ikatan keluarga. Kabupaten Divisi Humas Polri, Kompenspol Ahmad Ramadan mengatakan, kedua orang yang berasal dari pihak keluarga itu diduga turut terlibat menyembunyikan AS selama masa pelariannya tersebut. AS berserta dua orang lainnya ditangkap tak jauh dari kediamannya di Desa Kace, Kejamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Setelah diamankan ketikanya digelandang ke Mapolda Babel dengan pengawalan ketat. Di sisi lain, Ahmad menyampaikan pihak yang tengah mendalami keterlibatan AS dalam sejumlah aksi tindak pidana terorisme. Ahmad mengatakan AS diduga kuat terlibat jaringan jamaah Islamiyah. Penjagaan ketat pun dilakukan di Polda Bangka Belitung. Ahmad memastikan proses pengawasan akan lebih ditingkatkan agar tidak ada lagi kasus tahanan yang kabur. Pasca kabar kembali ditangkapnya AS, akses keluar masuk Polda Babel diperketat dan setiap kendaraan yang masuk harus diperiksa. Pasca kabar kembali ditangkapnya AS, kembali ditangkapnya AS, kembali ditangkapnya AS, kembali ditangkapnya AS. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!